Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Hai teman ikan, apa kabar? Semoga hari ini semua dikarena kesehatan olehnya Dengan ikan Tante Sudamuno disini mengucapkan terima kasih atas kesedihannya mendengarkan Youtube-Youtube saya Di Youtube kali ini saya akan membahas mengenai biasa apapun yang berhubungan dengan autoimun Dimana ini adalah konten hari Kamis yang saya membahas mengenai autoimun Nah di hari ini saya akan membahas mengenai Covid dan autoimun Dimana saat ini dengan sangat menyesal banyak sekali para penderita Covid yang terpapar Karena memang kita kayaknya lagi masuk ke second wave ya Jadi dimana-mana kita mendengar kabar si ini terkena, si itu terkena Dan mungkin ada teman yang lagi terkena Covid juga sekali ini lagi mendengarkan Youtube saya Saya doakan semoga cepat diberi kesembuhan Nah banyak pertanyaan datang kepada saya bagaimana jika terkena adalah penderita autoimun Seperti kita ketahui saya juga penderita autoimun Jadi saya juga tahu sekali bagaimana rasanya khawatirnya agar autoimun ini jangan sampai terkena Covid-19 Karena dikatakan bahwa autoimun biasanya kalau terkena Covid-19 akan menjadi lebih parah Sakitnya dibandingkan dengan teman-teman yang biasa tidak penderita autoimun Nah disini saya akan membahas mengenai bagaimana jika sudah terpapar Covid-19 Bagi teman-teman yang autoimun yang sudah terpapar Covid-19 Jangan pernah khawatir Ingat kasus sembuh Covid-19 dari Covid-19 itu jauh lebih banyak presentasinya dibandingkan dari yang tidak sembuh Jadi bagian terkena yang pertama kali harus diingat adalah jangan khawatir, jangan panik, jangan cemas Bagi teman-teman yang sudah mulai mengalami panik, cemas, khawatir Silahkan mulai mengkonsumsi suplemen-suplemen yang dapat mencegah rasa khawatir, rasa cemas Seperti misalnya aswaganda, mood support, gaba support, dmae itu semua sebaiknya dikonsumsi Jadi agar apa? Agar tidak menjadi cemas dan panik Karena cemas dan panik hanya akan mengakibatkan penyakit Covid-19 ini makin parah Yang berikutnya lagi adalah selalu kita usahakan beristirahat Ingat begitu demam walaupun belum sampai tinggi Kita harus menyetop semua aktivitas kita dan beristirahat Tidur, harus tidur, bukan tidur-tiduran malah nonton TV dan segala macam Tapi betul-betul tidur Nah biasanya bagi yang sulit tidur bisa mengkonsumsi magnesium Karena ini akan membantu proses tidur kita Dan juga bagi yang masih sulit biasanya coba minum sesuatu yang hangat-hangat dulu Jadi itu juga akan membuat syuting dan membuat kita bisa tidurnya Jadi berikutnya lagi untuk yang sudah terkenal juga bagi teman-teman yang autoimun Jangan lupa memperkuat semua suplemen dan menyetop semua asupan penyebab inflamasi tubuh Nah bisa dilihat di Youtube ini dimana saya membahas mengenai inflamasi dan juga suplemennya Nah ini sebaiknya dikonsumsi karena kita lagi terkena virus itu pastinya akan terjadi inflamasi Nah gimana caranya agar inflamasi ini tidak berlanjut Kita bantu dengan suplemen dan juga tentunya asupan demi asupan Masih dengan ikan tantius dan mono disini kali ini saya akan memberikan tips-tips untuk teman-teman penderita autoimun Yang agar menjaga imunitasnya tetap kuat sehingga tidak terpapar COVID-19 Tentunya yang pertama kali kita harus sadar dengan protokol kesehatan Jadi tetap menggunakan masker, tidak bergrombol, tidak makan bareng-bareng Sebaiknya tetap di rumah dulu untuk sementara waktu ini Nah selain itu perkuat imunitas tubuh kita Karena dengan imunitas tubuh kita kuat, mau gak mau lebih sulit ya terpapar oleh COVID-19 Jadi pada saat imunitas kita mulai drop, coba perhatikan asupan-asupan suplemennya Asupan makanannya agar tidak semakin drop Jadi kita perkuat imunitas tubuh kita Nah untuk teman-teman yang autoimun Jangan lupa selalu mengkonsumsi suplemen-suplemen penguat imunitas tubuh Semoga semua ini bermanfaat Saya doakan bagi teman-teman yang lagi mengalami sakit COVID-19 Secepatnya kembali sembuh, secepatnya bisa berkumpul dengan keluarga lagi Dan bagi teman-teman autoimun yang belum terkena atau terpapar COVID-19 Yuk kita perkuat imunitas tubuh kita Terima kasih sudah berkenan mendengarkan Semoga bermanfaat Be healthy, be beautiful, strong, be successful with mannequin